Pelaku penembakan di MUI yakni Mustafa dinyatakan meninggal dunia setelah menyerang kantor MUI di jalan proklamasi 1 Menteng, Jakarta Pusat. Namun kematian Mustafa ini dianggap janggal oleh Sekjen MUI Iksan Abdullah. Sebab menurutnya pelaku penembakan itu masih dalam kondisi bernyawa saat dibawa ke Polsek Menteng. Bahkan setelah melakukan penembakan, Mustafa juga sempat berupaya melarikan diri. Sehingga Iksan pun menilai bahwa pelaku saat itu dalam kondisi sadar dan hidup. Oleh karena itu Iksan terus mendorong agar kasus ini tidak berhenti. Terlebih dari 50 saksi yang diperiksa, 7 diantaranya mengatakan hal serupa. Dimana pelaku penembakan masih hidup ketika yang bersangkutan dibawa pihak kepolisian. Iksan menduga Mustafa merupakan aktor yang diperalat untuk melakukan aksi teror atau sesuatu yang menimbulkan ketakutan. Ia tak mau banyak berspekulasi mengenai penyebab kematian Mustafa sesaat setelah melakukan penembakan itu. Iksan hanya mempertanyakan, apakah benar Mustafa yang meninggal? Iksan berujar pihaknya kini tengah meminta bantuan kepada pimpinan rumah sakit Polri Sukanto untuk melakukan otopsi pada jenazah pelaku. Proses otopsi sendiri telah selesai sejak Selasa 2 Mei 2023 lalu. Hal itu disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Haryanto. Namun, Haryanto enggan membocorkan hasil otopsi penyebab kematian Mustafa. Sebab itu merupakan kewenangan penyidik. Haryanto mengatakan rumah sakit Polri baru boleh mengungkapkan hasil otopsi apabila diminta untuk menjelaskannya dalam konferensi pers. Sebagai informasi, penembakan terjadi di kantor MUI Pusat di Jalan Proklamasi No. 51 Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa sekitar pukul 11.24 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang bernama Mustafa menembakkan senjata airsoft gun dan menyebabkan satu korban tertembak pada bagian punggung. Sementara korban lainnya terkena sepihan kaca yang pecah akibat peluru hingga terluka. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Agung Manggarai untuk mendapatkan perawatan. Di sisi lain, pelaku pingsan dan dibawa ke Puskesmas Menteng setelah diamankan oleh Polsek Menteng. Saat diperisa dokter, pelaku dinyatakan meninggal dunia. Namun belum diketahui apa penyebab pasti kematian pelaku penembakan di kantor pusat MUI tersebut.